Sekali Ya, aku juga sangat bahagia Melihatmu bahagia Aku berjanji akan menciptakan Kebahagiaan untukmu Tertawalah terus seperti itu Adikku Kho Iya Ibu bagaimana? Hah? Hah Nanti setelah Yang sehat Dan keluar dari tempat ini Kita temui Ibu bersama-sama Kho Baiklah Kho Lantas Dimana ibu sekarang? Apa ibu melarikan diri? Atau Ibu mungkin dimasukkan penjara Oleh Tuan Pat? Hium Berhenti berimajinasi yang aneh-aneh Eh? Ah Aku sedang berpikir Bukan berimajinasi Itu sama saja Berpikir Kemudian Membayangkan sesuatu yang tidak-tidak Hmm Sudah Hium Ini Hium Buka mulutmu Aku akan menyiapimu apel Ah Ah Anak pintar Hmm Hium Ya Setelah keluar dari sini Nanti tinggal denganku ya Dengan Jimin Hium juga Kita sudah mempunyai keluarga masing-masing sekarang Kok Hmm Jadi Hium tidak mau hidup bersama lagi Seperti dulu Aku mau Tapi Keadaan sekarang sudah berbeda Kau Sudah sah Menjadi putra bungsuh keluarga Pak Tapi kan Hium bisa tinggal juga Bersama kami Aku yakin Ayah tidak akan keberatan Hmm Tidak bisa kok Lagian Kita masih bisa mengunjungi satu sama lain Kita Juga akan bertemu setiap hari di sekolah Jangan khawatirkan apapun Aku tidak akan kemana-mana kok Hmm Baiklah Kalau Itu sudah Keputusan Hium Dokter Pak Sudah melakukan banyak Untuk Ibu dan aku Bagaimana mungkin Aku tidak Tahu diri Aku hanya Ingin hidup tenang Tanpa beban sekarang kok Jaman sekali udara disini Malam ini juga sangat indah Banyak bintang-bintang di atas sana Tempat ini tidak banyak berubah ternyata Masih sama seperti dulu Aku hampir melupakan tempat ini Untunglah Yongni Hyung membawa aku kemari Aku sangat bahagia ibu Ibu Apakah Kau melihatnya dari sana Ibu Aku kembali lagi kesini bersama Yongni Hyung Yongni Hyung bersama aku ibu Ibu jangan khawatir ya Disana Hei Jimin Bantu aku Hei Anak itu Hanya duduk diam disana Aku disini kerepotan Dengan api unggung ini Apakah dia sedang melamun Dia sama sekali tidak menghiraukan aku Hei Biarlah Untung aku sayang Wah Kelihatannya lezat sekali Akhirnya Wah Wah Hyung Dua ikan bakar Sangat hebat Tunggu sebentar Jangan dihabiskan sendiri Tunggu Aku ingin mengambil sesuatu dulu Baiklah Baiklah Hyung Wah Hyung Kau membawa botol soju banyak sekali Ini buatmu Kau minum yang ini saja Soda? Ya Baiklah Hyung Baiklah Hyung Um Ikannya sedikit dosong Tapi tetap enak kok Yang penting masih bisa dimakan Kau tahu Kau tahu Jim Aku pikir setelah kau tahu bahwa aku mengajakmu ke tempat ini Kau akan membawa seluruh temanmu yang berisik itu Ya Tadinya aku berpikir begitu Hyung Tapi Untuk sekarang Aku hanya ingin menghabiskan waktuku denganmu Hanya kita berdua Hih Menggelikan Aku bukan pacarmu Hahaha Hyung sendiri Berapa lama Hyung akan berada di Korea? Aku mohon Hyung Bilang Kalau kau akan menetap di sini selamanya Bersama aku dan ayah Hmm Berapa lama lagi Waktu yang kau butuhkan untuk tinggal di sini? Aku akan menunggu Hingga kau selesai dengan semua urusanmu di sini Apa-apaan Hyung Kau malah bertanya balik Untuk apa kau menungguku? Bukankah Hyung datang ke Korea Untuk sebuah pekerjaan? Aku datang ke sini untuk bekerja Sekalian menjemputmu Hmm Ji Min Kenapa? Sebentar lagi aku akan berusia 19 tahun Aku sudah dewasa Dan aku bebas untuk melakukan apapun Kemarikan Kemarikan Potol suju itu lagi Aku ingin meminumnya Nah Minum saja Memangnya seberapa kuat Kau bisa meminum ini Aku yakin Belum habis satu botol Kau akan mabuk Sebentar lagi Aku akan bebas menentukan jalan hidupku sendiri Aku tidak akan lagi menjadi boneka ayah Yang selalu diatur dan dituntut untuk menjadi sempurna Aku akan kuliah di luar negeri Dan aku akan menjadi pria hebat Ya benar Aku akan kuliah di luar negeri Setelah aku lulus nanti Dan kau Pak Yoni Kau? Kau pikir kau punya apa? Sehingga Berniat membawaku bersamamu ke Kanada Kau bisa mengurusku Haa Ayah bahkan sudah berjanji Akan menyekolahkanku ke Harvard nanti Saat kau lulus Dan kau bisa apa Hium? Haa Komposer Produser Haa Yang benar saja Kau tidak akan bisa hidup Dengan hanya mengandalkan itu Hium Percayalah padaku Aku akan berusaha untukmu Apapun itu Untuk kebahagiaanmu Ibu Jangan pergi Jangan tinggalkan aku Ibu Ayah akan memkulku Siapa yang akan melindungiku Kalau Ibu pergi Aku takut Ibu Aku takut Jangan pergi Aku mohon Ibu Ah Kebahagiaanmu Aku panik Kenapa aku disini Oh iya Semalam Apa yang terjadi semalam Astaga Aku ingat Aku Aku berkata kasar pada Astaga 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 Jimin bodoh Aku pasti sudah melukai Yung Iyung Dengan perkataanku Apa yang terjadi semalam Apa yang telah aku lakukan Perutku sakit Oh Aku mau Aku mau muntah Hei Jimin Jimin Astaga Jimin Makanya Kalau tidak pernah minum Jangan berlagak Sekkuat Sekkuat sekali Kau pikir Menjadi dewasa Agar kau bisa Minum minuman Keras sesukamu Hei Hmm Yung Tentang semalam Maaf Itu diluar Kendaliku Aku tidak Menyangka Kalau aku Bisa menjadi Se-emosional itu Hehehe Sudahlah Berdiri Kau mabuk Ucapan Orang mabuk itu Seperti ucapan Orang gila Hmm Istirahat dulu Sebentar Setelah itu Baru pulang Masuklah Kedalam tenda Yung akan Mendereskan Semua ini Eh Ayah Halo Ayah Ada apa Nak Kau dimana Kenapa Tidak menghubungi Ayah Bahkan Conggok Tidak tahu Kau dimana Kau baik-baik Saya kan Iya Ayah Aku baik Maaf Tidak memberi kabar Aku sedang bersama Segeralah pulang Ada sesuatu yang Ingin ayah diskusikan Denganmu Ah Iya Ayah Aku akan Segera pulang Untuk sementara Tinggal bersama kami Agar Aku juga bisa memantau Kondisimu He 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 Dokter Memintaku untuk Penyalur Sama dokter He 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 Kondisimu masih perlu Pengawasan Dan ayah Tidak bisa menjagamu Terus di rumah Tidak bisa menjagamu Tidak bisa menjagamu Tidak bisa menjagamu Hanya sampai kondisimu Benar-benar pulih Mungkin Satu atau dua minggu Tapi Kalau kau tidak mau Tidak apa-apa Yang penting adalah Kenyamananmu Dokter Bukan maksudku Untuk Menolak kebaikan Anda Hanya saja Aku dan ibuku Karena Aku ibu harus Semua kekecohan ini Karena aku Aku tidak pantas Menerima kebaikan Hati Anda Dokter Hium Sudah kubilang Ini bukan salahmu Berhenti Menyalahkan dirimu sendiri Ini salahku Semua salahku Tihium Kau disini tidak bersalah Ini bukan salahmu Kebun So Saya hanya Depois Dan Di Tidak Kau But Tidak